Berikutnya kita masuk ke modul 3 fisika 2 yaitu jembatan Whitestone. Kita di sini pakai web TinkerCAD untuk simulasi rangkaian. Jadi kita perlu masuk ke website-nya, kemudian kita perlu membuat akun. Kalau sudah membuat akun, jadi kita masuk ke mode sirkuit di sini. Di sini ada beberapa mode, tapi kita pakai yang sirkuit. Terus kita pilih create new sirkuit. Setelah itu rangkaian yang dibuat adalah seperti ini. Jadi di sini ada baterai dan juga resistor. Ada 4 resistor, ini R1, R2, R3, dan R4. Sedangkan yang tengah ini adalah multimeter untuk menghitung tegangan di antara VC dan VD. Ini kelihatannya ada A, B, C, D. Jadi multimeter itu untuk mengukur tegangan di VC, VD. Kalau kita masuk ke websitenya, tampilannya seperti ini. Di sini sudah saya rangkai. Jadi di sini ada baterai, baterai 9V, kita pakai 9V. Terus baterai ini masuk ke, di sini kita masuk ke positif. Nah di positif ini kita kebagi dua. Ada yang ke arah kiri sini dan ke arah kanan. Jadi arusnya itu mengalir, yang pertama misalkan ke arah kiri. Di sini ada resistornya R1. Yang ini R2. Ini R3. Dan ini R4. Nah ini kan nyambung nih alurnya ke sini. Terus ke kiri, masuk ke resistor R1. Setelah itu ke bawah, ke resistor R2. Nah di sini masuk lagi ke baterai yang polaritas negatif. Tadi kan positifnya yang merah. Sedangkan yang kanan ini, dari R3 nyambung ke R4. Terus bergabung dengan yang sisi sebelah kiri masuk ke polaritas negatif baterai. Jadi kurang lebih itu seperti ini. Nah ini anggap saja resistor. Ini R1. Ini R2. Ini R3. Dan R4. Jadi R1 dan R2 ini di seri. Dan R3 dan R4 juga di seri. Sedangkan antara keduanya ini, itu di paralel. Oke lanjut ya. Terus kita perlu menghitung arus di jalur sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang maksudnya sebelah kiri itu tadi, yaitu seri antara R1 dan R2. Sedangkan yang kanan adalah seri antara R3 dan R4. Karena kita ingin menghitung arus di sebelah yang mengalir di R1 dan R2, kita perlu multimeter. Kita hapus dulu sambungannya. Jadi kita putus di tengah-tengah. Kita sambungkan ini dari yang R1 masuk ke multimeter dan multimeter masuk ke R2. Kita putus di tengah-tengah R3 dan R4. Ini di sini ya. Sedangkan untuk yang ini, kita putus dulu. Kita sambungkan ke multimeter ini. Nah ini konsepnya sama seperti tadi. Jadi kita putus di tengah-tengah R3 dan R4. Kita masukkan ke multimeter. Jadi arusnya itu masuk ke R3, langsung masuk ke multimeter, baru lanjut ke R4. Jadi bisa kelihatan nanti arusnya. Dan jangan lupa ini kan ada V. Kita mode-nya bisa diganti. Karena arus kita pakai amper. Dan untuk mengatur nilai resistornya, kita klik aja resistornya, terus kita ganti berapa besar resistansinya. Berapa ohm. Ini nge-klik, ini berapa ohm. Sedangkan untuk yang mengukur tegangannya, yang di tengah-tengah ini, Vc, Vd. Jadi kita pakai multimeter juga yang ini. Ini kita ubah ke mode voltage karena tegangan. Kita sambungkan aja di antara tengah-tengah tadi. Misalkan di sini. Ini kan termasuk tengah-tengahnya sebelah sisi kiri, R1 dan R2. Vc-nya. Dan di sini, di Vd-nya. Atau di antara R3 dan R4. Kalau sudah, kita start simulasi. Dan di sini akan muncul nilainya. Nilai arus. Arus sebelah kiri dan arus sebelah kanan. Dan ini adalah tegangan di tengah-tengah. Vc dan Vd. Nah kalau minus ini, nggak usah khawatir, itu tandanya hanya kebalik aja. Pemasangannya. Pemasangan prop merah dan hitam. Berarti kalau negatif ini, bisa kita langsung balik aja. Berarti yang ini, masuk ke sini, sedangkan yang merah ke sebelah kiri. Nanti dia bakal jadi positif. Begitu juga yang arus kalau terbalik, berarti tinggal kita ubah aja. Polaritasnya. Kita masuk ke lembar kerjanya. Di sini kita ditentukan R2 dan R3-nya adalah 100 ohm. R2 dan R3-nya 100 ohm. Ini R2 ya. Yang ini sudah 100. R3 yang ini sudah 100 juga. Terus kita ganti. R1-nya 50. R4-nya 100. Yang diminta adalah arus 1 dan arus 2. Catat berapa. Arus 1 adalah arus yang mengalir ke sisi sebelah kiri. Yang ini. Ini arus 1. Berarti dia nilainya adalah yang sebelah kiri ini, multimeternya. Sedangkan arus yang 2 adalah yang mengalir ke arah sisi kanan. resistor R3 dan R4. Jadi nilainya adalah yang ini. Ini minus, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung tulis aja 44,2 mA. Minusnya nggak usah ditulis karena ini cuma kebalik aja polaritasnya. Sedangkan untuk tegangannya, oh ya nanti dulu ya. yang kita tinggal ubah-ubah aja sesuai di sini. Tinggal kita ganti 150, R4-nya 220, nanti arusnya jadi berapa. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk yang kosong-kosong ini, ini terserah nilai R1 dan R4-nya berapa. Yang penting berbeda. Kalau udah diisi semua, kita lanjut mengukur nilai tegangan. Tadi kan tegangan udah dipasang di tengah Vc dan Vd. Kita ketikan nilai R4-nya, ini masih sama ya. Mengikuti ini. Jadi kalau misalkan ini udah diisi nilai R1-nya, misalkan di sini kalian mengisi 50, berarti nanti di sini juga harus 50. Jadi sama. Jadi ini data-data ini ngikutin tabel yang sebelumnya. Maaf, yang R4 ini ya. R4. Sedangkan kalau tegangan kita catat yang ini. Yang tengahnya ini. Sedangkan 1,47. Langsung kita catat di tabelnya. Di sini. Begitu seterusnya. Caranya sama. Oke, itu cukup untuk modul yang ketiga. Oke. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.